Kementerian Agama merilis aturan mengenai penggunaan pengeras suara masjid selama bulan suci Ramadan. Dimana saat pelaksanaan Salat Rawih dan Tadarus hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam saja. Bagaimana tanggapan masjid? Mengenai aturan tersebut kita sudah bergabung dengan Diva Ulhaq di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta dan Danita Riyadidi di Masjid Kauman, Yogyakarta. Selamat siang Diva, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Hijul Putri dan juga Pemirsa, mengenai himbawan Menteri Agama yakni Yakut Holil Kaumas tentang aturan soal penggunaan alat pengeras suara. Ini dimana umat Islam dihimbau untuk tetap menjaga ukuah islamiah dan juga toleransi terhadap perbedaan termasuk penggunaan alat pengeras suara. Yang mana telah diatur pada surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang volume maksimal dari penggunaan alat pengeras suara ya ini sebesar 100 desibel saja. Dan untuk pelaksanaan ibadah sholat tarawih dan juga tadarus selama bulan Ramadan ini dianjurkan untuk menggunakan alat pengeras suara dalam dan kemudian untuk pada malam takbiran atau Hari Raya Idul Fitri ini baru diperbolehkan untuk menggunakan alat pengeras suara luar. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat dan juga pengurus masjid di kawasan Jakarta saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengurus di Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat. Selamat siang Mas Renu. Siang Mas. Ini kan menteri agama ini menghimbau soal penggunaan alat suara, pengeras suara. Ini seperti apa? Baik, kurang lebih edaran ini sebenarnya sudah ada sekitar dari 2 tahun yang lalu kalau tidak salah tahun 2022. Dan Alhamdulillah untuk kami sendiri di pengurus Masjid Anggur Sunda Kelapa kami sudah melaksanakan edaran tersebut bahkan sebelum edarannya itu disebarkan. Jadi memang kami sepakat, disepakati oleh Dewan Pengurus bahwasannya menjaga untuk desibel dari speaker luar khususnya itu di antara 80 dan tidak pernah melebihi 100. Dan di samping itu juga ya sebagaimana tujuan utama dari edaran ini kan memang adalah untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan yang masyarakat yang beragam. Oleh karena itu Dewan Pengurus juga mengambil tindakan selain mengatur operasional dan operator dari sound system kami juga menjalin hubungan yang baik dengan warga sekitar. Sehingga disini juga terjadi kerukunan. Dan insya Allah untuk Ramadan kami juga ada beberapa kegiatan seperti terdarus, acara Ramadan dan sebagainya. Insya Allah kami juga akan mengkondisikan dan salah satu yang penting juga yang kami sangat concern yaitu tidak hanya volumenya saja namun kualitas suara yang dikeluarkan dari speaker tersebut. Oleh karena itu kami juga Alhamdulillah memiliki para imam yang kami uji terlebih dahulu hafalan bacaannya, kefasihannya dan juga suaranya tidak sumbang. Jadi itu juga salah satu concern selain volume tapi juga kualitas suara yang keluar dari speaker tersebut. Kurang lebih Mas Itaung Sunda Kelapa menerapkan seperti itu sudah dari beberapa tahun yang lalu dan Alhamdulillah sampai tahun ini belum ada permasalahan dengan masyarakat sekitar. Oke baik Mas Reno, selamat beraktifitas kembali. Nah pemirsa itulah sedikit wawancara kami dengan pengurus Masjid Sunda Kelapa yang mana memang Masjid Sunda Kelapa ini mengikuti aturan dari Menteri Agama. Sementara demikian kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih di Paolo Hak, kita selanjutnya kita ke Yogyakarta. Selamat siang dan itar ya dini bagaimana dengan tanggapan pengurus masjid dari Masjid Kauman Yogyakarta di sana? Silakan. Hijul dan juga pemirsa selamat siang. Tentu juga mendapat tanggapan yang beragam baik dari pihak masjid maupun di warga Yogyakarta. Nah sebelum saya mengkonfirmasi kepada pihak masjid, saya juga sudah bersama dengan sejumlah warga nih pemirsa. Saya akan ke Mas atau Pak Andre. Pak Andre selamat siang. Pak Andre ini kan ada imbauan dari Menteri. Kalau bulan Ramadan ini tidak ada pengeras suara yang keluar. Artinya pengeras suaranya hanya internal masjid saja. Tanggapannya kalau dari Pak Andre? Ya sebenarnya sih kami kalau sebagai warga sangat menghormati sekali ya pada kebijakan pemerintah. Tetapi pada dasarnya di sini harus ada imbauan yang mengatur jelas tentang kapan boleh digunakannya sampai jam berapa. Sehingga tidak memicu perdebatan. Karena kalau sudah masuk ke ranah larangan itu pasti berujungnya pada perdebatan seperti itu. Hai Pak Andre, terima kasih Pak Andre. Saya ke Ibu Sani. Kalau Ibu Sani sendiri seperti apa sih tanggapannya mengenai imbauan atau dari pemerintah khususnya di Kementerian Agama ini? Ya, kalau dari kami insya Allah kalau memang dirasa perlu untuk mungkin hanya menggunakan pengeras suara yang di dalam saja. Supaya tidak mengganggu gitu ya. Terutama di Ramadan ini kan ada yang namanya Tadarus gitu. Mungkin Tadarusnya khusus pakai pengeras suaranya di dalam. Tapi untuk Adan dan lain sebagainya mungkin tetap seperti biasa gitu. Jadi setuju nih kalau misalnya pengeras suara hanya di dalam saja khusus untuk Tadarusnya ya. Tadarusnya dan Tarawihnya gitu misalnya. Terima kasih Ibu Sani. Saya akan langsung ke pengurus masjid pemirsa. Karena tadi beberapa warga menyebutkan kalau misalnya ada aturan resminya ada imbauan dulu. Sehingga memang tidak muncul perdebatan. Kalau dari pihak masjid sendiri, Pak Juju. Seperti apa kalau dari masjid kaum masjid sendiri ini Pak? Ya sebetulnya kan dari masjid gede kaum masjid itu sejak dulu sudah seperti itu. Ada larangan apa tidak tetap kita kalau adzan baru toa yang atas. Kalau yang sholat sama Tadarus tetap di dalam saja nggak keluar. Karena mengganggu ya. Kalau dari sudah tidak dulu tidak perlu ada imbauan pun kita sudah melakukan itu. Kalau sebenarnya kalau lingkungan dari masjid kaum masjid sendiri juga sudah menerapkan itu sejak dahulu begitu Pak? Iya sejak awal sudah. Karena memang tuntunannya kalau ada orang baru Tadarus warung ngaji itu kan mendengarkan. Harus diam. Kalau kita sampai di atas, di luar berarti kita mengganggu orang. Dan orang itu harusnya kan diam. Mendengarkan, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh ngobrol. Kalau dia ngobrol kan dosa. Makanya kita menerapkan itu sudah tuntunan. Bukan perlu imbauan, nggak perlu imbauan dari menteri. Jadi kita sudah lakukan itu. Mengenai besok, ramah dan besok juga akan seperti apa nih Pak? Kalau boleh diceritakan atau boleh disampaikan? Ya tetap seperti biasa. Cuma kita sekarang ada Tadarus yang setiap hari tetap kita harus taruhkan tarwe. Tarwe pun kita nggak keluar, tetap tutup di dalam sini saja. Pak Juju, terima kasih informasinya. Pemirsa kalau di Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini sudah menerapkan untuk pengeras suara hanya di dalam lingkungan masjid saja. Namun untuk azan memang harus disiarkan secara lebih keras lagi begitu. Dan aturan ataupun kebiasaan tersebut sudah diterapkan sejak dulu. Bahkan sebelum ada imbauan dari Kementerian Agama baru-baru ini pemirsa. Seperti juga disampaikan oleh beberapa warga tadi, juga memang ada yang setuju nih. Kalau pengeras suara khusus di dalam saja supaya lebih kusuh dan juga pengeras di keluar ini azan saja. Saya kembalikan ke Adah Hijul di Jakarta. Baik, terima kasih Danita mengabarkan langsung dari Masjid Kauman Yogyakarta. Sebelumnya ada Diva Ulhak mengabarkan dari Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih telah menonton!